Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini adalah kisah lelaki meninggal terasing di zaman Nabi Musa alaihi salam Dikisahkan pada zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang fasik dan zalim Konon, tetangga dan warga setempat pun sudah angkat tangan akan kefasikannya Tak ada yang mampu menghalangi tingkah dan ulahnya Akhirnya mereka bermunajat kepada Allah agar memberikan jalan keluar untuk menghadapi laki-laki tersebut Maka turnulah wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mengusir laki-laki fasik tadi dari kampung mereka Mendapat wahyu tersebut, Nabi Musa alaihi salam pun lantas melaksanakannya Si laki-laki diusirnya hingga pergi ke daerah kosong tak berpenghuni Tak hanya kosong penghuni, tetapi juga tak memiliki sumber makanan dan minuman Tak bersulang lama, karena tak ada sumber makanan dan tak ada orang yang bisa dimintai pertolongan Laki itu jatuh sakit, ia tergeletak di tanah begitu saja Tidak ada yang menengok, tak ada yang merawat Dalam kondisi terbaring, ia berucap Ya Tuhanku, seandainya ibuku ada di dekat kepala aku, pasti ia akan menyayangiku dan menangisiku Seandainya ayahku berada di sampingku, pasti ia akan menolongku, memandikan jenazahku dan menghafaniku Seandainya istriku ada di dekatku, pasti ia akan menangisi perpisahanku Seandainya anak-anakku berada di dekatku, pasti mereka akan mengiringi jenazahku Sambil mendoakan Ya Allah, ampunilah orang tua kami yang lemah, ahli maksiat dan terusir dari kampungnya ini Ia keluar dari dunia menuju akhirat dalam keadaan putus asa dari segala sesuatu kecuali dari rahmat Allah Suara si lelaki itu kembali terdengar Ya Allah, jika engkau memutus hubunganku dengan orangtuaku, dari istri tercintaku dan dari anak-anakku Namun jangan putuskan aku dari rahmatmu Kau bakar hatiku karena perpisahan dengan mereka Namun jangan kau bakar aku dengan api nerakamu akibat kemaksiatanku Allah pun berkehendak mengabulkan permohonannya dan mengampuni dosa-dosanya Pada saat itu pula, diutuslah para bidadari yang menyerupai ibu dan istrinya Diutus pula malaikat yang menyerupai ayah dan anak-anaknya Mereka duduk di sampingnya sambil menangis Melihat semua orang yang tadi dibayangkannya hadir di hadapannya Hati si lelaki senang tiada tarang Dia berucap Ya Allah, jangan putuskan aku dari rahmatmu Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu Doanya pun diperkenankan oleh Allah Dia mencurahkan rahmatnya Dia ampuni segala dosanya Di saat yang sama, Allah kembali menurunkan wahyu kepada Nabi Musa Untuk pergi ke tempat si lelaki berada Disampaikan kepadanya Ada seseorang yang meninggal terasing Ia adalah salah seorang waliku Maka mandikanlah dan kafanilah Urus jenazahnya sebagaimana mestinya Begitu sampai di tempat yang dituju Sang Nabi terkejut luar biasa Sebab ternyata lelaki-laki yang meninggal itu Tak lain lelaki-laki yang pernah diusirnya Lebih heran lagi Beliau mendapati para bidadari yang tengah menangisinya Dalam keheranan Sang Nabi bertanya Ya Tuhanku Bukankah ini lelaki fasik yang pernah aku usir sesuai perintahmu? Benar Musa Namun aku merahmatinya Aku mengampuninya Di saat sakitnya Ia terasing dari ayah, ibu, istri, dan anak-anaknya Maka aku kirim para bidadari dan para malaikat kepadanya Yang menyerupai ibu, istri, ayah, dan anak-anaknya Itu aku lakukan semata sayang kepadanya Ia terhina dan terasing Saat ia meninggal Para penduduk langit dan bumi Ataupun malaikat menangisinya Bagaimana aku tidak menyayanginya? Sebab akulah zat yang mahasayang Di antara para penyayang Dan inilah sedikit kisah tentang Kisah lelaki meninggal terasing Di zaman Nabi Musa AS Yang terus berdoa agar Rahman Allah Tak pernah putus kepadanya Demikian kisah singkat ini Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh